Rahasia Ki Ageng Tunjung Biru Jelit 1 Anda tanya, saya jawab. Anda pasti bertanya, mengapa buku ini berjudul seperti itu? Memang ada sebabnya. Begini. Dewi Sri Tanjung adalah murid tunggal Ki Ageng Tunjung Biru. Selama belasan tahun lamanya hidup berdua dengan gurunya, Dewi Sri Tanjung tidak pernah mendapat penjelasan, mengapa gurunya hidup seorang diri di dalam hutan. Dewi Sri Tanjung berpisah dengan gurunya, karena diutus gurunya bertemu dengan gajah mada dan sekaligus untuk dapat bertemu dengan orang tuanya. Maka harapannya sebesar gunung, karena selama ini memang belum pernah tahu siapakah orang tuanya, dan belum pula mengenal wajah ayah bundanya. Namun ternyata kemudian apa yang kemudian apa yang dialami tidak seperti harapannya semula. Ia hanya mendapat kekecewaan dan hatinya terasa sakit. Oleh sebab itu malam hari ia pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Tujuannya tidak lain hanyalah ingin kembali ke hutan dan hidup lagi bersama gurunya. Tetapi dalam perjalanan pulang untuk menemui gurunya ini, ia melihat gunung yang mengeluarkan asap. Ia heran, lalu pergi ke gunung itu untuk melihat apa yang terjadi. Namun sungguh sayang, dalam perjalanan menuju puncak ini ia berhadapan dengan bahaya yang tidak pernah ia harapkan. Ia terperosok dalam lubang jebakan. Sebagai akibat kurang pengetahuan di samping kurang hati-hati, maka tiba-tiba saja kakinya merasa menginjak tempat kosong. Gadis bernama Dewi Seri Tanjung ini kaget dan berusaha melawan luncuran tubuhnya sambil memukulkan kaki dan tangannya ke tepi lubang. Namun sungguh celaka. Tubuhnya terus meluncur turun pada lubang yang gelap bukan main. Akibatnya sekalipun ia tabah dan penuh rasa percaya kepada diri sendiri, Dewi Seri Tanjung menjerit ngering. Tetapi sekalipun demikian ia masih berusaha mengurangi kecepatan luncuran tubuh dan ganjalan mengatur keseimbangan tubuhnya. Hanya sayang sekali, lubang ini ternyata dalam sekali, sehingga luncuran bukannya berkurang, malah semakin menjadi cepat. Saking kaget, takut dan ngeri, akhirnya gadis ini menjadi pening namun masih tetap sadar. Entah sudah berapa lama tubuhnya mi luncur cepat sekali ke bawah. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya tertahan oleh angin yang kuat sekali dari bawah, hingga tubuhnya membal ke atas kembali. Tetapi keadaan itu tidak lama, tubuhnya kembali meluncur turun. Lalu terasa lagi angin kuat menyambar dari bawah dan tubuhnya membal kembali. Meluncur lalu membal kembali sampai beberapa kali ini menyebabkan dirinya seperti deko. Cok dan kepalanya tambah pening. Dan pada akhirnya gadis ini tidak dapat bertahan lagi lalu pingsan. Hembusan angin yang kuat dari bawah ini ternyata dari dorongan seorang nenek yang sudah tua renta, kurus kering dan rambutnya awut-awutan tidak disanggul. Nenek ini hampir telan yang karena pakaiannya sudah cabik-cabik tidak keruan. Nenek ini duduk ngeleset di tanah yang lembab. Setelah berkali-kali memukulkan dua belah tangannya ke atas bergantian, dan dari telapak tangannya terbit angin yang kuat sekali, maka keluncuran Dewi Sri Tanjung makin lama menjadi semakin lambat. Lalu ketika tubuh gadis yang pingsan ini meluncur turun, sudah diterima oleh dua tangannya yang kurus kering. Oleh pertolongan yang tidak terduga dari makhluk yang berdiam di lubang ini, selamatlah nyawa Dewi Sri Tanjung. Tetapi mungkin sekali karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, sekarang nenek ini dadanya menjadi tersengal-sengal lalu terbatuk-batuk. Ia membiarkan gadis ini yang terbaring di depannya dan masih dalam keadaan pingsan. Sambil tersengal-sengal dan terbatuk-batuk ini, nenek tersebut memandang penuh perhatian. Desisnya, hem, seorang bocah perempuan yang masih muda. Mengapakah sebabnya bisa terperosok masuk dalam lubang ini? Setelah hilang rasa sesak dalam dadanya, nenek ini mulai memijit dan mengurut Dewi Sri Tanjung untuk menyadarkannya. Berkat pijatan, tiba-tiba gadis ini sadar lalu bangkit. Ah gadis ini kaget sekali ketika melihat di dekatnya terdapat seorang nenek tua renta, rambut awut-awutan, kotor dan menjijikan dan setengah telanjang. Hai hai hik, engkau kaget? Jangan takut. Anak, aku bukan setan dan bukan hantu. Tetapi aku adalah manusia seperti engkau juga. Mendengar ucapan ini, agak berkurang rasa takutnya. Ia menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Diam-diam timbulah rasa heran bocah ini, mengapa dirinya sekarang berada di tempat yang lembab ini? Sebuah jurang yang dalamnya sulit diukur dan menyebabkan sinar matahari yang terhalang oleh kabut jurang itu tidak begitu terang, namun cukup pula menyebabkan jurang ini tidak begitu gelap. Siapakah yang telah menolong diriku? Aku. Kenapa? Tiba-tiba Dewi Seri Tanjung berlutut memberi hormat. Terimalah hormat Dewi Seri Tanjung dan terima pulalah ucapan terima kasihku. Apa? Terima kasih. Hai hai hik mulut. Manusia memang gampang sekali mengucapkan terima kasih. Akan tetapi mulut bukanlah hati dan sebaliknya hati bukanlah mulut. Dewi Seri Tanjung keheranan mendengar ucapan si nenek yang tidak keruan ujung pangkalnya ini. Namun belum juga gadis ini sempat membuka mulut untuk bertanya, nenek itu sudah berkata lagi. Hai hai hik, engkau tidak perlu heran, nak, karena engkau masih amat muda. Tetapi kelak kemudian hari mungkin engkau akan tahu apa yang aku katakan tadi. Sebab di dunia ini, tidak berkurang jumlahnya manusia yang lain di mulut dan lain di hati. Tetapi nenek yang baik, aku mengucapkan terima kasih ini secara tulus dari hati, Dewi Seri Tanjung membela diri. Bocah, apakah engkau tidak takut kepada aku? Kenapa takut? Nenek amat baik dan telah menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku tidak takut malah amat berterima kasih. Apa yang akan terjadi, apabila nenek tadi tidak menolong diriku? Tentu tubuhku sudah hancur berkeping-keping jatuh di dasar jurang ini. Memang setelah hatinya kembali tenang, Dewi Seri Tanjung mengerti, lubang jebakan di tempat dirinya terperosok ini, dihubungkan dengan jurang ini. Jurang yang amat dalam dan sulit diukur. Maka kalau dirinya selamat seperti sekarang, hanya berkat pertolongan Dewata yang agung saja. Engkau bilang baik, karena aku sudah menolong kau, bukan? Tetapi apa yang engkau katakan, apabila engkau berhadapan dengan aku tanpa lewat pertolongan? Hem, aku berani bertaruh engkau tentu meludah dan jijik melihat di... Riku yang tengik, jorok serta tua renta tidak berharga ini. Tidak, nek, tidak. Aku memandang orang bukan bertitik tolak kepada hal-hal yang kasat mata. Pakaian maupun keadaan seseorang, mih nurut pendapatku bukanlah menjadi dasar yang menentukan martabat seseorang. Nek, sekalipun orang berpakaian mewah, baunya harum, tetapi apabila perbuatannya tidak baik, tetap bukan manusia yang baik. Lebih berharga seorang penggemis yang pakaiannya compang-camping, karena si penggemis makan pemberian orang secara ikhlas, tidak memeras maupun memaksa orang. Hai hai hik, ucapanmu amat menarik, nak, tetapi nenek ini tiba-tiba menghentikan ucapannya. Matanya yang bersinar tajam itu terbelalak sejenak, kemudian mendadak menyambar pedang pusaka gadis ini. Dewi Seri Tanjung kaget sekali. Akan tetapi gerakan nenek ini memang cepat sekali dan pedang telah pindah ke tangan nenek tersebut. Setelah pedang dengan sarungnya dalam tangan nenek itu, berubahlah wajahnya. Ia menatap tajam kepada Dewi Seri Tanjung, hardiknya, dari mana kau peroleh pedang ini? Dewi Seri Tanjung menjadi agak khawatir mendengar pertanyaan ini. Ada apakah dengan pedang pusaka tunggul-wulung ini? Akan tetapi bagaimanapun ia tidak mencuri, dan pedang itu adalah pemberian ki-ageng tunjung biru. Meskipun demikian sebelum ia menjawab, terpikirlah. Untuk bertanya, apakah sebabnya nenek ini tertarik kepada pedangku itu? Nenek yang baik, mengapa sebabnya nenek tertarik kepada pedangku ini? Tanyanya. Hem, aku tertarik karena ada pula sebabnya. Dan sekarang jawablah secara jujur. Dari siapakah engkau peroleh pedang ini? Dari guruku. Ah lalu siapakah gurumu? Ki-ageng tunjung biru. Ah ki-ageng tunjung biru. Dan tiba-tiba saja lengan nenek peyot ini gemetaran, wajahnya berubah menjadi pucat, dan pedang berikut sarungnya runtuh ke tanah. Akan tetapi Dewi Seri Tanjung tidak berani maju untuk mengambil. Sebab ia khawatir kalau perbuatannya menyinggung perasaan nenek ini. Maka gadis ini berdiam diri. Tetapi sesaat kemudian gadis ini kaget, karena tiba-tiba nenek ini menangis terisak-isak. Ia menangis benar-benar, sehingga air matuk itu mengucur deras sekali. Melihat ini Dewi Seri Tanjung menjadi terinyuh. Lalu ia memberanikan diri dalam usaha menghibur, nenek yang baik, Sudahlah. Apabila nenek menghendaki pedangku, biarlah dengan ikhlas aku berikan kepada nenek. Nenek itu menghapus air matanya. Tetapi mungkin karena hati amat sedih, air matuk itu belum juga mau menjadi kering. Dengan matuk yang basah, nenek ini kemudian menatap rajam kepa. Dedewi Seri Tanjung, lalu hardiknya. Huh, siapa yang mau mengambil pedangmu? Huh, apakah kiramu aku serakah seperti dugaanmu? Oh, Dewi Seri Tanjung menjadi kaget berbareng khawatir. Maafkanlah aku, nenek yang baik. Aku tidak sengaja menyinggung perasaan nenek. Akan tetapi, apakah sebabnya nenek, menangis melihat pedang tunggu ulang? Huhuh, tentu saja ada sebabnya, sahut nenek ini dan kemudian menghela napas panjang, seperti orang sedang menyesal. Karena khawatir nenek ini menjadi salah paham, maka Dewi Seri Tanjung berdiam diri. Akan tetapi sekalipun demikian dalam dada gadis ini penuh pertanyaan, apa saja kah sebabnya nenek yang menolong dirinya ini tiba-tiba sikapnya aneh? Tanda tanya. Ambillah pedangmu, Perintahnya tiba-tiba. Si nenek masih menangis dan mengucurkan air mata. Malah nenek ini tangisnya menjadi-jadi, seakan seorang yang sedang menyesali sesuatu. Dewi Seri Tanjung adalah bocah yang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang ayah bundanya, dan ia dirawat dan dibesarkan oleh Ki Ageng Tunjung Biru, yang ia akui sebagai kakeknya. Dengan kebiasaannya yang hanya berdua dengan gurunya itu, menyebabkan gadis ini dapat mengenal sifat orang yang sudah berusia lanjut, yang memang berbeda dengan orang yang masih setengah umur. Orang yang sudah pikun menjadi orang yang gampang sekali tersinggung, peka dan selalu minta diperhatikan. Sikap, kebiasaan dan wataknya hampir mirip dengan bocah kecil yang belum berumur 10 tahun. Berdasar pengalamannya menghadapi Ki Ageng Tunjung Biru, ia segera tahu apa yang harus ia lakukan. Katanya kemudian, Nenek yang baik, maafkanlah aku yang muda ini, karena kehadiranku secara tidak sengaja di tempat ini, hanya menyebabkan Nenek sedih. Nenek ini mengangkat wajahnya yang basah air mata, lalu dengan sepasang matanya yang basah itu pula menatap Dewi Seri Tanjung. Kemudian terdengarlah Nenek ini menghela nafas di sela sedunya. Aduh, anak muda, mungkinkah permohonanku selama ini kepada Dewata Yang Agung mendapatkan perhatian? Aku kurang mengerti apa yang Nenek maksudkan. Mendadak Nenek ini mendelik lalu membentak, Hai, apakah sangkamu, semenjak aku lahir di dunia ini, aku sudah bertempat tinggal di tempat terkutuk ini? Oh tanda seru-seru Dewi Seri Tanjung Lirih, kalau demikian halnya, apakah? Memang ada orang yang mencelakakan diriku, potong Nenek ini dengan nada geram. Bangsat! Bedebah! Biada orang itu! Sudah ku beri air susu malah membalas dengan air tuba. Tetapi, ahuhuhuun, oh, maaf. Kanlah aku. Kakang, oh kia geng, oh ha ha. Berilah aku ampun, ya, sekarang aku sudah sadar dan insyaaf. Dewi Seri Tanjung heran di samping agak bingung, mendengar ucapan Nenek ini. Apakah maksud yang sebenarnya? Siapakah orang yang dia maki bangsat dan biadab itu, dan siapapulakah yang dia sebut kakang atau kia geng itu? Diam-diam ia sudah dapat menduga mungkin Nenek ini terpaksa menjadi penghuni tempat terasing dan tidak menyenangkan, adalah akibat kecelakaan atau dicelakakan orang. Apabila dugaannya ini benar, berarti dugaannya yang pertama adalah keliru. Ia tadi setelah merasa tertolong oleh Nenek ini dari maut, ia menduga Nenek ini seorang pertapa sakti yang sengaja mengasingkan diri dan bertapa di tempat aneh ini. Tetapi apabila benar orang sudah mencelakai Nenek ini, lalu siapakah yang bisa melakukannya, justru Nenek ini sakti. Sebab apabila bukan tokoh sakti, manakah mungkin Nenek ini dapat menyelamatkan dirinya yang terperosok masuk ke dalam jurang yang amat dalam ini? Nenek ini sesudah melihat Dewi Seri Tanjung berdiam diri, agaknya menjadi sadar sudah menyebabkan bocah ini kaget dan takut. Anak, agaknya engkau kaget dan takut. Berhadapan dengan aku ini tanyanya. Tidak, Nek, sahut gadis ini sambil menggeleng hanya yang menyebabkan aku heran, terharu dan sedih, adalah mengapa sebabnya Nenek berada di tempat ini? Kenapa kau ikut bersedih? Hembu. Kankah engkau tiada sangkut pautnya dengan aku? Benar. Dulunya memang tidak. Tetapi sejak saat ini, aku mempunyai hubungan dengan Nenek. Tempat ini adalah terasing dan aku juga merasa berutang budi kepada Nenek. Hem, Nenek ini menghela nafas pendek. Agaknya sikap dan ucapan Dewi Seri Tanjung ini mengesan dalam hati si Nenek. Maka sesaat kemudian ia berkata, Apakah engkau mengira, aku ini seorang Nenek berhati baik? Ya, kalau tidak, Nenek tentu tidak sudi menolong aku. Tiba-tiba Nenek ini terkekeh, sekalipun sepasang matanya masih basah air mata. Dan karuna Nenek ini masih terisak, maka suara ketawanya menjadi aneh dan menakutkan. Kalau saja ia mendengar suara ketawa ini belum berhadapan, tentu ia menjadi ketakutan karena menjadi khawatir apabila Nenek ini sudah gila. Adakah orang menangis sambil tertawa kalau bukan gila? Setelah Nenek ini berhenti menangis dan tertawa, ia menghardik, apakah tamu? Hatiku baik. Huh, tahukah kau jika orang yang terperol? Sokejurang ini laki-laki. Apakah yang akan aku lakukan? Tentu Nenek akan menolongnya pula seperti yang sudah Nenek lakukan terhadap diriku. Tanda pisah N. Jangan ngomong tidak keruan bentaknya tiba-tiba. Akibatnya Dewi Sri Tanjung menjadi kaget. Diam-diam gadis ini heran. Mengapakah sebabnya tiba-tiba Nenek ini membentak dan marah? Lalu, apakah kesalahannya? Huhuh Nenek ini bersungut-sungut. Sejenak kemudian katanya dengan nada gram, Jika ada laki-laki yang terperosok masuk kemari, tentu akan aku biarkan mampus terbanting dan tubuhnya hancur berantakan. Ih tanda seru Dewi Sri Tanjung kaget dan diam-diam ngeri. Tanyanya kemudian, apakah sebabnya Nenek berbuat begitu? Mengapa? Ya mengapa? Kau heran. Huh, manusia laki-laki di dunia ini kecuali seorang. Saja, semuanya jahat. Aku benci jadinya. Dan aku benci kepada semua laki-laki. Karena mereka itu hanyalah penipu. Penipu. Kau dengar. Walaupun tidak tahu apakah maksud Nenek ini. Gadis ini terpaksa mengangguk juga. Tetapi anggukan bocah ini telah dapat membuat si Nenek menjadi senang, karena merasa mendapat perhatian. Bagus, hmm. Kau memang seorang anak baik. Tidak keliru apabila aku tadi sudah berusaha. H. Menyelamatkan engkau. Anak, aku bilang, laki-laki tidak baik, kecuali hanya seorang saja. Hem, Nenek ini menghela nafas panjang dan tidak memberi jawaban. Namun beberapa jenak kemudian Nenek ini bertanya lirih, apakah gurumu? Ki Ageng Tunjung Biru tidak pernah membicarakan tentang seorang perempuan dengan kau. Perempuan Dewi Sri Tanjung kaget berbareng heran. Menurut seingatnya, sekalipun sudah belasan tahun lamanya ia hidup bersama dengan Ki Ageng Tunjung Biru, orang tua itu belum pernah membicarakan perempuan. Namun demikian, ia masih berusaha mengingat-ingat apa yang sudah ia ketahui tentang gurunya. Jawablah. Pernahkah dia bicara tentang seorang perempuan? Tidak ia menggeleng. Aduh, hu 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 hu, apakah dia belum juga mau memaafkan aku? Tiba-tiba saja Nenek ini kembali menangis sambil menutupi wajahnya. Dewi Sri Tanjung makin tidak mengerti mengapa sikap Nenek ini demikian aneh. Dalam pada itu ia menduga pula apakah yang sudah pernah terjadi antara perempuan ini dengan gurunya? Kalau tadi begitu melihat pedang tunggul-ulung segera mengenalinya, mengenal sebagai milik Ki Ageng Tunjung Biru, jelas Nenek ini bukan orang asing bagi gurunya. Di samping ia menduga demikian, ia pun menjadi heran pula, mengapa perempuan ini mengeluh, Ki Ageng Tunjung Biru tidak mau memaafkan. Lalu apakah salah perempuan ini terhadap gurunya? Akan tetapi karena sadar bahwa Nenek ini sifat dan tabiatnya agak aneh, ia tidak berani bertanya dan mendesak. Karena ia menjadi khawatir apabila sampai salah ngomong, bisa menyebabkan Nenek ini marah lagi. Hem, anak baik, aku mengerti jika engkau menjadi heran, mendengar ucapanku yang tidak keruan ujung pangkalnya ini. Ya, tetapi sekalipun menjawab gadis ini nampak ragu. Hem, tahukah bahwa diriku ini penuh rasa dendam dan penasaran? Dan tahu pula kah apa jadinya jika engkau terperosok masuk kemari, sebelum aku mendapat penerangan batin dan rasa kesadaran? Hem, anak baik, sebelum aku bertobat kepada Dewata Agung dan mohon empun atas kesalahan-kesalahanku waktu dulu? Nenek ini berhenti. Sesungguhnya ia ingin mengatakan, ia akan membunuh kepada siapapun yang terperosok masuk ke tempat tinggalnya sekarang ini. Akan tetapi kata-kata ini kemudian ia telan kembali dan tidak jadi ia ucapkan, sebab Nenek ini khawatir apabila bocah ini menjadi ketakutan. Entah mengapa sebabnya, setelah mengerti bocah ini murid Ki Ageng Tunjung Biru, terbit puh. Lah rasa yang lain terhadap bocah ini. Hem, sudahlah. Yang sudah biarlah berlalu akhirnya Nenek ini berkata, Tetapi untuk membuat engkau mengerti duduk perkara yang sebenarnya, yang menyebabkan aku menghuni tempat ini, engkau harus mau mendengar kisah hidupku lebih dahulu. Nenek ini berhenti sejenak lagi. Sesudah mengambil napas, terusnya, anak baik, engkau harus tahu, nama Kuidoretno. Oh, Nenek Kuidoretno gadis ini terbelalak. Ih, agaknya kau kaget? Kenapa? Apakah gurumu pernah menyebut namaku? Ya, satu kali. Katakan. Lekas katakanlah, apa kata gurumu? Ya, kakek pernah. Tiba-tiba Nenek ini sudah mencengkeram leher Dewi Sri Tanjung dengan tangan kiri, sedang jari tangan kanan sudah siap di atas kepala untuk menusuk ubun-ubun. Gadis ini kaget sekali oleh serangan si Nenek yang mendadak dan amat cepat ini. Hingga dirinya tidak sempat untuk menghindarkan diri. Apa kau bilang? Dia kakekmu dosis Nenek Kuidoretno penuh ancaman dan geram jadi, jadi. Ki ageng tunjung biru kawin lagi, mempunyai anak dan cucu? Apakah sebabnya engkau menanyakan tentang kawin lagi, mempunyai anak dan cucu? Tiba-tiba gadis ini menjadi kurang senang atas pertanyaan ini dan menjawab dengan nada ketus. Guruku hanya hidup seorang diri di dalam sebuah pondok kecil di sebuah hutan. Tidak ada orang lain dalam pondok itu, kecuali aku seorang. Tetapi dia kakekmu bentak Nenek Kuidoretno. Dewi Seri Tanjung menggeleng, bukan. Akan tetapi aku menganggap guruku itu sebagai kakeku sendiri. Sebab, guru merawat diriku semenjak aku masih bayi merah. Lalu, siapakah orang tuamu? Bukankah orang tuamu itu keturunan ki ageng tunjung biru? Bukan. Aku adalah anak terbuang. Ah, Nenek Kuidoretno berseru tertahan, melepaskan cengkeramannya dan memandang Dewi Seri Tanjung dengan keheranan. Karena tiba-tiba saja bocah ini sudah menangis terisak-isak. Agak heran juga Nenek ini melihat perubahan itu. Tadi ketika ia cengkeram sedemikian rupa, bocah ini tidak takut sedikitpun. Tetapi mengapa sekarang, setelah diajak bicara tentang orang tuanya, mendadak saja gadis ini menjadi sedih dan menangis? Anak baik, oh haha, anak baik maafkan. Lah aku. Hem, tidak sengaja aku sudah menyebabkankah sedih? Ujarnya berubah lembut. Dan menghibur. Dewi Seri Tanjung masih menangis terisak-isak ketika teringat nasibnya sebagai seorang anak terbuang. Karena Dewi Seri Tanjung tidak membuka mulut Nenek Widoretno bertanya lagi, Anak, engkau tadi bilang sebagai anak terbuanglah. Lu siapakah orang tuamu? Dan mengapa pula sebabnya engkau dirawat dan dibesarkan oleh Ki Ageng Tunjung Biru? Sejak pergi meninggalkan rumah orang tuanya, ia sudah bertekad untuk tidak mengaku sebagai Putri Mpunala. Ia tidak menginginkan ayahnya celaka. Sebaliknya ia malah ingin menjaga nama baik dan kehormatan ayahnya. Oleh sebab itu ia tidak ingin membawa nama orang tuanya selama dirinya berkelana seorang diri tanpa tujuan sekarang ini. Maka lebih aman apabila dirinya mengaku ayah bundanya sudah meninggal. Mengaku sebagai anak yatim piatu, sebagai gadis sebatang kera. Sambil menghapus air matanya yang membasai wajahnya, Dewi Seri Tanjung menjawab, Aku tidak tahu lagi, siapakah orang tuaku sebenarnya. Menurut cerita kakek atau guru yang sudah tidak bedanya kakek kandungku sendiri, aku dia temukan ketika hanyut di sungai, masih sebagai bayi merah. Kemudian dia ia rawat dan dia besarkan. Itulah sebabnya di samping sebagai guru, dia juga aku anggap sebagai kakekku senindiri. Ah, aku menyesal sekali sudah mi. Nyebabkan engkau kaget, anak baik, Widorepno mengakui kelancangannya. Tetapi, aku justru malah senang sekali apabila nenek tadi benar-benar membunuh aku. Tanda kurang. Itu tanda tanya. Apakah sebabnya engkau berkata seperti, aku hidup sebatang kera, dan mengem. Barat tanpa tujuan. Kalau nenek mau membunuhku bukankah aku jadi terbebas dari berita ini? Widorepno terbelalak. Kemudian secara tiba-tiba tangan nenek ini meraih Dewi Seri Tanjung, lalu diadeka perat sekali, dan wajahnya diatekankan pada dada yang kerempeng, karena buah dadanya sudah kering. Dewi Seri Tanjung kaget sekali dan hampir saja melepaskan diri, karena mau muntah menghirup bau yang apek dan tengik dari tubuh dan pakaian Widorepno. Agaknya nenek ini tidak pernah kena lagi dengan mandi, dan menyebabkan tubuh dan pakaiannya menyebarkan bau tidak sedap. Dan sesungguhnya saja ia tersiksa sekali oleh dekapan ini. Namun untuk tidak menyebabkan nenek yang sudah menolong dirinya ini menjadi tersinggung dan marah, ia memaksa diri tidak memerontak dan tidak melepaskan diri. Aku menjadi kasihan kepadamu, anak baik. Engkau jangan menangis. Sudahlah, ini namanya jodoh dan takdir. Engkau sebatangka. Rah, sebaliknya aku juga sebatangker dan tidak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi. Sekarang, biarlah aku pun berbuat sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh gurumu kepada engkau. Maka anggaplah aku ini sebagai nenekmu sendiri. Nenekku, terima kasih. Widorepno melepaskan pelukannya, kemudian ia terkekeh senang sekali. Agaknya jawaban Dewi Sri Tanjung yang bersedia menjadi cucunya ini menyebabkan nenek ini gembira sekali. Setelah terkekeh beberapa lama, nenek ini bertanya, Cucuku, lekaslah ceritakan apa yang sudah pernah dia ceritakan kepadamu tentang diriku ini. Dewi Sri Tanjung menatap wajah yang sudah peyot itu sejenak. Kemudian ia menjawab, Dahulu, kakek memang sering berdiam diri dan kemudian menghala nafas berat. Ketika itu aku mendekati, lalu aku bertanya, apakah sebabnya kakek merenung dan tampak sedih? Pada mulanya kakek memang tidak mau berterus terang dan membuka rahasia itu. Tetapi setelah aku desak, pada akhirnya kakek berterus terang. Hem, kepada engkau terpaksa aku berterus terang. Tanjung, sebabnya aku sedih karena aku teringat kepada seseorang yang sangat aku kasihi, kakek berkata, Siapa? Kakek teringat kepada seorang laki-laki ataukah perempuan desaku? Hem, perempuan yang amat kakek kasihi. Ih tanda seru-seru nenek Widorepno tertahan. Benarkah itu? Kau tidak bohong? Nenek tidak percaya tantang Dewi Sri Tanjung, Aku berkata apa adanya, dan terserah nenek mau percaya atau tidak. Ketika itu kakek memang bilang seperti itu. Kemudian aku mendesak, Siapa? Dan kakek menyebut seorang perempuan bernama Widorepno. Lalu aku bertanya, Siapakah Widorepno? Widorepno adalah istriku. Hem, nenek Widorepno mendehem. Nampaknya nenek ini lega sekali hatinya. Nenek, kata gadis ini, kemudian meneruskan ceritanya ketika itu aku heran berbareng kaget. Lalu aku bertanya, Kenapa kakek berpisah dengan istrimu? Tetapi sungguh aneh kakek hanya diam seribu bahasa, Tidak mau menjawab pertanyaanku, Dan malah tidak mau bercerit lagi. Sekalipun demikian, Keanehan segera terjadi. Keanehan tentang apa desak Widorepno? Aku bilang aneh karena aku melihat kakek tiba-tiba menangis. Benarkah itu? Dia menangis Widorepno kurang percaya. Kenapa tidak? Kakek benar-benar menangis. Dan di tengah tangisnya itu kemudian aku mendengar ucapannya yang lirih. Katanya, hanya Widorepno seorang saja wanita di dunia ini. Yang aku cintai, tetapi Widorepno. Kakek bilang, Widorepno menghilangmi. Nyebabkan aku amat menderita, Kemudian aku mengasingkan diri di hutan, Dan yang menjadi tempat tinggalnya sekarang. Aduh, hu 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 maafkanlah. Aku Ki ageng maafkan aku, Tiba-tiba sajawi. Dorepno menangis lagi terisak-isak. Beberapa saat kemudian barulah ia menggangkat kepalanya Sambil bertanya di manakah Ki ageng sekarang bertempat tinggi? Dalam sebuah hutan yang tidak jauh dari tempuran, pertemuan sungai, antara sungai lengkong dengan sungai berantas. Ah, kalau saja aku bisa kesana. HMMM, tetapi hal itu adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nek aku bisa pergi bersama nenek kesana. HMMM, kedua kakiku sudah lumpuh. Ih, nenek lumpuh Dewi Sri Tanjung sejak tadi memang kurang memperhatikan keadaan nenek ini, karena semenjak tadi nenek ini hanya duduk, sehingga tidak menduga sama sekali kalau kakinya lumpuh. Akan tetapi apabila benar nenek ini ingin kesana, bukankah dirinya bisa menggendong? Kalau dirinya dapat membawa nenek Widoretno ini kepada Kia Geng Tunjung Biru, bukankah hal ini amat menyenangkan? Oleh karena itu setelah menatap wajah yang keriput itu sesaat, ia berkata, Nek, aku bisa menggendong kau meninggalkan tempat ini kemudian pergi ke tempat tinggal kakek. Apa? Heheheheh, tiba-tiba saja nenek ini ketawa terkekeh manakah mungkin engkau dapat meninggalkan tempat ini? HMMM, bocah, tempat ini adalah terasing dan selama hidupmu akan terkurung seperti aku di sini. Tiba-tiba saja wajah Dewi Sri Tanjung menjadi pucat mendengar keterangan ini. Jika benar dirinya akan terasing di tempat ini, apakah arti hidupnya ini? Namun gadis ini tidak percaya. Gadis ini menduga, mungkin nenek ini berkata tak mungkin dapat keluar, karena dua belah kakinya sudah lumpuh. Oleh sebab itu nenek ini tidak dapat menemukan jalan guna keluar dari tempat ini. Ia memang tidak gampang mau percaya keterangan Widoretno. Menurut pikirannya, apabila jurang ini tidak mempunyai tembusan, lalu ke manakah air yang jatuh ke jurang ini mengalir? Maka setelah berpikir sejenak, ia berkata nek, apabila benar tempat ini tidak ada jalan tembusannya, manakah mungkin jurang ini dapat mengalirkan air? Karena itu aku percaya, tentu ada tembusannya. Dan karena nenek sudah lumpuh, maka nenek tidak dapat menyelidiki secara baik. Apa tiba-tiba nenek ini mendelik sangkamu setelah kedua kakiku lumpuh, aku tidak dapat bergerak leluasa lagi? Lihatlah! Ih tanda seru tiba-tiba Dewi Sri Tanjung ber. Seru tertahan saking kaget berbareng kagum, mi lihat gerakan si nenek lumpuh ini. Ternyata sekalipun dua kakinya sudah lumpuh dan tidak dapat berjalan, namun nenek ini dapat juga bergerak cepat sekali. Nenek ini melesat seperti melompat cukup jauh, dan setelah turun tubuhnya ditopang dengan dua tangan dan kemudian melesat lagi seperti terbang. Gerakan nenek Widorepno secepat ini kiranya tidak kalah cepatnya dengan orang yang lari menggunakan dua kaki. Nah, engkau sekarang sudah tahu, sekalipun aku lumpuh, aku masih dapat bergerak cepat juga kata nenek ini setelah kembali duduk. Dan dada nenek ini tidak nampak tersengal, napasnya biasa saja. Diam-diam Dewi Sri Tanjung menjadi kagum sekali, membuktikan nenek ini memang sakti mandraguna. Cucu, dengan berlompatan seperti katak, aku sudah menyelidiki jurang ini, baik ke hulu maupun ke hilir. Di hulu sana, jurang ini masuk ke dalam tanah yang amat dalam, hingga aku tidak berani masuk. Kemudian di hilir sana, aku pun pernah menyelidik, tetapi kemudian terbentur dengan jalan buntu. Di sana aku temukan semacam sumur yang selalu penuh air dan jernih sekali. Dan dari tempat itulah aku mencukupi kebutuhan air untuk hidup di tempat terasing ini. Air itu asalnya dari mana, nek Dewi Sri? Tanjung tertarik dan bertanya. Gadis ini mempunyai dugaan, tentu air itu berasal dari jurang lain. Dan dengan demikian ia akan dapat menyusuri jurang itu lalu menyelidik. Widoretno menggeleng. Jawabnya, entahlah, aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah jurang itu sampai ke sumur yang selalu penuh air dan entah dari mana asal air itu maupun ke mana air itu mengalir. Aku sudah cukup menyelidik, tetapi tempat itu memang tidak ada tembusannya. Ah tanda seru akhirnya gadis ini mengeluh. Apabila benar jurang ini tidak mempunyai tembusan, habislah harapannya. Ia kemudian menengadah, dan yang tampak hanyalah kabut tipis yang menghalangi pemandangan. Untuk mendaki tebing jurang yang tinggi tidak terukur ini, tidak mungkin ada orang yang sanggup melakukannya, apabila tidak mempunyai sayap. Tempat ini sepi sekali, dan tidak terdengar suara apapun kecuali suara napas dua orang perempuan ini. Memang amat kasihan dua perempuan ini, harus menghuni jurang sepi di luar kemauannya. Di dalam jurang ini tidak ada apa-apa yang dapat memberi jaminan hidup. Tidak ada pohon buah dan tidak ada yang lain. Lalu apakah yang dapat digunakan untuk tiang hidup, Widorepno selama ini? Agaknya Widorepno merasa kasihan melihat gadis ini yang sedih dan habis harapan untuk dapat keluar dari jurang ini. Sudahlah, masalah itu bisa kau pikirkan kemudian hari. Sebab siapa tahu kalau penyelidikanku kurang teliti dan kau bisa menemukan jalan untuk keluar dari tempat ini? Sekarang duduklah yang baik, dan aku akan menceritakan kisah hidupku di kala muda dan kemudian mengantarkan aku hidup di tempat terasing ini. Agar tidak membuat nenek ini kecewa dan juga guna mengurangi ketegangannya pula, Dewi Seri Tanjung menurut, lalu duduk bersilah agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih telah menonton!